Maka tidak perlu saya membuka di atas, saya langsung ambil Kalau tahu jokernya di urutan kelima dari bawah Maka tidak perlu saya ambil satu persatu dari atas, langsung saya ambil lima dari bawah Kita tidak tahu jokernya di mana, maka satu persatu harus kita buka Satu persatu harus kita buka, pengalaman harus kita jalani Nanti akan menemukan titik kemudahan Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sampaikan selamat datang buat teman-teman semuanya yang baru bergabung Buat teman-teman yang sudah dari tadi menunggu, mohon maaf kita agak sedikit lambat lagi Ada banyak teman yang antusias untuk mengikuti Kemudian karena perbedaan waktu, perbedaan aktivitas sehingga harus ada keterlambatan Sehingga mohon maaf untuk dimaklumi dan mudah-mudahan bisa semuanya kita mengikuti dengan baik Walaupun ada sedemikian rupa perbedaan Baik pada malam hari ini kita nanti mengikuti news NFP non-farm viral jam 20.30 waktu Indonesia Barat Nanti kita mencoba bagaimana membaca berita besar itu Kemudian bagaimana cara memanfaatkan Sehingga jangan berpikir ketika ada fundamental terus dihindari Tidak selalu fundamental itu harus dihindari Ada kalanya fundamental itu bisa kita manfaatkan untuk taking profit nanti di sana Ya tentu dengan cara, dengan catatan kita harus menguasai Menguasai tekniknya Menguasai bagaimana kita entry, kita masuk ketika jelang news itu dirilis Kemudian pas car news dirilis bagaimana kita mensikapinya Sebelum masuk ke sana, ada waktu yang cukup panjang Masih ada sekitar 1 jam ke depan Sekali lagi saya akan mengingatkan teman-teman untuk selalu memperhatikan Dan belajar banyak materi terkait dengan teknikal Terkait dengan teknikal ini sekali lagi saya tekankan teman-teman Untuk selalu menguasai dan memahami area trend Kemudian memahami area support dan resistance Memahami bagaimana karakteristik dari candlestick Bagaimana memahami karakteristik dari candlestick Kemudian selanjutnya karakteristik dari candlestick itu sendiri Kemudian ada nanti pola candle Ada yang namanya cat pattern Sekali lagi yang kita gunakan adalah teknik price action Price action technical Atau biasa disebut PAT Price action technical Price action technical sekali lagi menitik beratkan pada pergerakan harga itu sendiri Jadi tidak butuh yang namanya indikator Karena indikator kita ya price action pergerakan harga itu sendiri Kenapa kita bisa menentukan buy kemudian profit Kita bisa menentukan sell kemudian profit Dengan sederhana dan sangat mudah Meskipun tidak selalu ketika kita entry buy langsung tiba-tiba naik Tidak ada ceritanya market itu sesuai dengan harapan kita Karena market digerakkan oleh pasar Pasar itu banyak orang Banyak pemegang kendali disana Sehingga jangan selalu berharap apa yang kita entrykan selalu saat itu juga sesuai Ini mindset yang harus diluruskan Ketika entry buy Ketika sudah buy ternyata masih turun Kemudian pikiran menjadi drop Bingung disana Pak ini katanya buy kok turun lagi Ya sementara yang kita sampaikan ada peluang buy itu tidak selalu di candle selanjutnya Bisa juga nanti di candle kedua ketiga Jadi tidak selalu yang kita entrykan sesuai dengan yang kita pikirkan Yang kita angen-angankan Maka disitu nanti perlunya kita memahami press action teknikal ini Apa saja itu Ada trend, ada support, ada resistance Kemudian ada yang namanya candlestick Candlestick itu sendiri nanti membaca bagaimana karakteristik candlestick per candle itu sendiri Kemudian ada polanya Kemudian ada chat pattern Gabungan beberapa candlestick yang membentuk satu pola Apakah teknik ini sangat cocok digunakan untuk trading jangka panjang Jawabannya bisa saja dengan catatan Dengan catatan Ya diperhatikan nanti adalah Ketahanan Kemudian yang tentu adalah risk dan reward rasionya Ini kalau kita bermain jangka panjang Nah di Wijaya Trading ini Mengajari kita untuk teknik trading jangka pendek Artinya Trading kita maksimum adalah dua hari Jadi Antara satu sampai dua hari Harus segera Harus sudah clear Tidak boleh mengendap berlama-lama Karena ketahanan yang kita gunakan adalah ketahanan untuk trading jangka pendek Bahkan kalau bisa tidak perlu menunggu berhari-hari Tidak perlu menunggu overnight Mungkin teman-teman Kalau kita sudah Sudah terbiasa akan menjadi lebih enak Ini berdasarkan juga dari pengalaman Dulu juga sama Dari pagi ketemu pagi pernah Dari siang ketemu siang juga pernah Ditunggui dari pagi sampai malam pernah Dari sekian banyak pengalaman itu Ternyata yang paling Gampang dan paling Cocok Ketika kita dengan modal-modal yang tidak terlalu besar Maka maksimum adalah dua hari Kalau bisa clear secepatnya Maka saya menggunakan Metode yang saya gunakan adalah Teknik trading sniper Membidiknya lama Mengatur strateginya lama Menganalisanya lama Menunggu peluang itu yang lama Ketika eksekusi Hanya butuh beberapa saja Tidak perlu waktu yang lama untuk kita eksekusi Artinya bukan eksekusi open-nya Tetapi ketika kita entry Tidak butuh waktu lama Kita bisa profit di sana Setelah profit kemudian close Maka yang terjadi Fikiran kita menjadi jernih Artinya beban itu menjadi Lepas Sangat berbeda ketika kita punya entry buy Ini masih kena floating Misalkan 300 Atau berapa Yang penting dalam waktu yang cukup lama Kita masih menunggu floating minus ini Belum ada kejelasan Maka yang terjadi apa Meskipun kita istirahat Meskipun kita Refresing Ketika ada beban yang masih Nyangkut Maka tetap saja akan Menjadi pikiran Kecuali sudah kita cocok dengan trading jangka panjang Modalnya sudah modal besar Dan itu uang Uang tidak dipakai Bahasa saya adalah uang tidak dipakai Jadi uang-uang santai Karena niatnya adalah investasi Niat investasi Berarti jangka panjang Tapi ketika kita menggunakan trading jangka pendek Atau menggunakan modal-modal kecil Ya usahakan kalau bisa Lebih cepat lebih baik Maksimum 2 hari harus selesai Nanti ada yang namanya Management resiko Sudah kita ajari berulang kali Management resiko itu bisa dengan Di awal dikasih stop loss Di cut loss Atau dilakukan recovery lain Bisa juga dengan mungkin averaging Atau menambah Atau menambah Tadi sudah kita share Sudah saya share bagaimana ketika Di trend panjang Trend turun Kemudian ada koreksi di sana Ada koreksi di sana Kita melihat peluang di sana kuat sekali Memang tekanan ke atas kuat Tetapi Sekali lagi belajarlah untuk memahami Pergerakan detik demi detiknya Artinya pergerakan pip Yang saat itu running dipahami Karena disitulah Inti dan kuncinya kita nanti Membaca karakternya Ketika sudah memahami Setidaknya Taking profit itu akan Seselalu kita dapatkan Nanti sempat naik Kemudian Saya ambil posisi melawan Pertama saya bahkan 1,25 Sempat turun lagi Masuk lagi Sempat naik lagi Tadi karena ini saya sel Masuk lagi Sempat naik lagi Masuk lagi Sempat lagi Naik lagi Masuk lagi Di kondisi-kondisi yang Bahasa saya adalah Kritis Maka saya tetap monitor Saya tetap monitor Berapa minusnya Berapa minusnya Kemudian Modal kita berapa Nanti kita prosentasi Di sana Kita prosentase Bagi saya Kalau cuma 20-25% Ini masih Masih wajar Dan saya bisa mengendalikan Bagaimana caranya Banyak berlatih Banyak mencoba Dan banyak Kita mengatasi Satu market yang Tidak searah Dengan Analisa kita Kemudian berikutnya Sempat tadi Saya entry Di kondisi Ketika Naik Kemudian Sudah mulai ada Turunan Mulai ada penurunan Di sana ada tadi Hammer Sorry ya Hanging man Ada hanging man di sana Kemarin sudah kita bahas Di sana Termasuk Bagaimana Ciri-cirinya Termasuk Bagaimana Konfirmasi-konfirmasinya Ketika panjang Kemudian ada Koreksi ke atas Dengan tidak Melawan dari Trend yang sedang Dekat dari Runningnya Maka saya ambil Posisi lagi Sell Dengan Tentu Dengan pertimbangan Kita tidak melawan Trend besar Atau trend utama Yang kedua Kita mendapatkan Harga lebih tinggi Nanti turun sebentar Kita bisa Profit Kenyatanya Betul-betul Tidak butuh Waktu lama Kita bisa Dapatkan di sana Meskipun Sempat Cukup lama Menunggu Yang pasti Bisa manfaatkan peluang Ketika market Tidak bersahabat Dan peluangnya Betul-betul Ketika kita analisa ulang Peluangnya sudah tipis Maka segera Cut loss Kalau saya selalu Cut loss Lebih Lebih awal Atau bahasanya adalah Cut loss Paksa Ditutup paksa Dalam kondisi yang Betul-betul Membahayakan Membahayakan itu Dalam artian begini Marketnya Sudah betul-betul Mau berbalik Atau berat Yang kedua Minus kita panjang Minus kita banyak Ini yang perlu kita cermati Jangan selalu menunggu SL kejemput Kalau metode yang kita gunakan Metode sniper SL selalu Kita jadikan sebagai Patokan untuk Kejemput Yang nanti tidak selesai-selesai Oke berikutnya Tadi sudah bisa bahas Mengenai candlestick Sekedar Sekedar nanti Mengingatkan juga Teman-teman Ada Yang harus kita waspadai Dan kita harus Perhatikan Betul-betul adalah Candlestick yang paling Pokok Tadi trend Kita harus tahu Apakah trend naik Atau trend turun Apakah minor Atau mayor Sudah kita Jelaskan disana Nanti ada videonya Yang kemarin Materi kemarin Bisa diulang-ulang Kemudian perhatikan Support dan Resisten Karena ini menjadi Penentu Apakah nanti Dia lanjut Atau Berbalik Termasuk Yang namanya Retrease 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 Ini adalah Koreksi Nah Koreksi ini Biasa rata-rata 50% Kalau misalkan Trend yang turun Begini ya Maka kita bisa ambil Dari Kumpulan candle Yang turun ini Kita bisa ambil Separuhnya Ini adalah area Retrease Atau disini Ada lekukan Misalkan begini Nah Maka ini adalah Area retracement Area pengujian Ketika nanti dia Mencoba naik Disini diuji Apakah break out Atau disini Mantul lagi Kalau disini Mulai mantul Maka hati-hati Ini berpeluang Akan lanjut Turun Ini adalah Trend support Resisten Kemudian Candlestick Candlestick Seperti yang saya Sampaikan Tidak boleh kita Hanya paham trend Tidak boleh hanya Paham namanya Support Resisten Tanpa kita Memahami Karakteristik Dari candlestick Khususnya Yang Terakhir Yang terakhir Closing Maka saya selalu Sampaikan Candle yang terakhir Closing Itu menjadi Penentu Menjadi Informasi Menjadi informasi Yang harus kita Perhatikan Ketika ini Naik kuat Ketika ini Naik kuat Tadi sudah saya Pagi-pagi Sudah saya Buatkan Apa ya Ilustrasinya Maka saya gunakan Area Ini sebagai Retracement Sebagai Retracement Atau penolakan Bahasanya Adalah Area Koreksi Koreksi yang nanti Kira-kira ketika Nanti naik Sekali lagi Ketika Naik Maka fokus kita Adalah Resistance Dan Area Retracement Atau area Koreksi Boleh Boleh disini Atau boleh disini Yang banyak Rejeksi disana Artinya disitu Banyak Penolakan Atau banyak Lekukan Disini ada Penolakan Nah begini Cara melukisnya Kemudian begini Ini kembali lagi Nah Ini adalah Area-area Namanya area Sudut Lekukan Sudut penolakannya Saya ambil Separuh dari Kekuatan Sellernya Kalau kita Ngambil dari sini Kekuatan Sellernya Maka separuhnya Boleh Kita disini Ini sebagai Area Retracement Nya Di situ Nanti Kehati-hatian Kita harus Kita tekankan Kehati-hatian Ini Maksudnya Ketika nanti Naik Maka perhatikan Apakah dia nanti Di area disini Break out Atau tidak Maka kita Bisa membacanya Setelah candle Yang Mendekati itu Kita Selesai Sudah selesai Contoh Seperti ini Tadi Di area disini Kenapa Kita Ngambil Posisi Sell Memang Di area Retracement Kita ngambil Di area Retracement Kemudian Ketika Di ini Betul-betul Ditolak Ada Penolakan Disana Memang Ini ditutup Dengan Bodi yang Tebal Tetapi Ada penolakan Seller Maka Tetap Kita Pertimbangkan Apalagi Darah Ini adalah Darah Koreksi Koreksi Itu Retracement Berpeluang Kalau Dia tidak Bisa Nembus Dia akan Kembali Ke Trend Utamanya Kemudian Berikutnya Muncul Setelah Ini Betul-betul Muncul Candle Merah Atau Seller Tanpa Tanpa Bayer Yang Muncul Di Atas Tanpa Ada Ekor Di Atas Berarti Ini Tidak Naik Langsung Turun Kemudian Ditutup Dengan Dominan Warna Merah Memang Ini Penolakan Ke Atas Tetapi Sekali lagi Ketika Panjang Dominan Panjang Ini Ada Penurunan Dan Ini Lumayan Panjang Separuh Dari Bodinya Kemudian Di Atas Yang Di Atas Tidak Sempat Naik Langsung Ditutup Dengan Bodi Warna Merah Tetap Ini Yang Namanya Informasi Yang Memberikan Penguatan Dari Seller Itu Sendir Kalau Kita Baca Dari Pola Candle Ini Namanya Hanging Man Tadi Sudah Saya Sampaikan Ada Banyak Pertanyaan Tadi Itu Ada Pola Hanging Man Sebelumnya Didahului Dengan Penolakan Maka Hati-hati Berpeluang Nanti Turun Ya Betul Walaupun Di Selanjutnya Belum Sempat Turun Tapi Memang Akhirnya Ada Peluang Untuk Kita Turun Misalkan Kita Entry Pun Ada Peluang Di Sana Kemudian Perhatikan Pelan-pelan Mulai Merangkak Nah Ini Pelan-pelan Mulai Merangkak Mendekati Berita Pelan-pelan Mulai Merangkak Ini Bisa Menjadi Informasi Awal Bahwa Seller Betul-betul Akan Mendominasi Ya Ini Cara Kita Membaca Step Demi Step Dari Area Apa Namanya Tadi Retracement Penolakan Koreksi Dan Tentu Yang Terakhir Candle Yang Terakhir Informasinya Kalau Terbentuk Candle Warna Hijau Tebel Tanpa Penolakan Maka Berpeluang Untuk Lanjut Turun Setidaknya Ada Peluang Kita Untuk Taking Profit Dari Penerusan Kalau Kita Ambil Sell Kita Mas Dapat 200 Lebih Ini Caranya Kita Membaca Jadi Betul Betul Harus Kita Perhatikan Step Demi Step Cara Kita Membaca Jangan Selalu Minta Yang Lebih Enak Intinya Bagaimana Supaya Kita Bisa Membaca Dengan Akurat Dengan Valid Itu Adalah Gaya Orang Malas Namanya Inti Itu Akan Kita Temukan Setelah Kita Melewati Proses Yang Panjang Proses Yang Panjang Itu Apa Belajar Teknikal Teknikal Itu Apa Saja Tadi Kita Sudah Sebutkan Kalau Kita Bermain Dengan Price Action Teknikal Maka Sudah Kita Sebutkan Tadi Ada Candlestick Ada Trend Ada Support Resisten Semuanya Kita Fahami Disana Bukan Minta Yang Tiba Tiba Instant Rata 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 Yang Bertanya Begitu Ini Bukan Teman Teman Di Keluarga Widget Trading Yang Bertanya Banyak Dari Luar Minta Yang Intinya Saja Intinya Saja Kalau Saya Tahu Intinya Semua Orang Akan Lebih Mudah Kasih Intinya Selesai Karena Yang Ada Di Kepala Mereka Yang Ada Adalah Kenyamanan Cari Yang Gampang Cari Yang Enak Proses Itu Harus Dilalui Dengan Pengalaman Tidak Bisa Tiba Tiba Kita Ngambil Posisi Itu Bullish Angle Fing Nanti Berbalik Itu Nanti Doji Coba Aja Nanti Habis Karena Kita Mengikuti Pola Candle Begitu Tidak Bisa Begitu Ada Prosesnya Ada Tahapannya Yang Dibaca Ada Trend Trend Mayor Ada Support Resistance Ada Candlestick Karakternya Kita Baca Termasuk Ada Cat Bentuk Untuk Pola Candle Atau Gabungan Pola Candle Yang Nanti Membentuk Pola Itu Harus Kita Perhatikan Semuanya Tidak Cukup Sampai Di Sana Harus Memahami Yang Namanya Risk Management Tidak Cukup Memahami Teknikal Maka Harus Menguasai Risk Management Risk Management Ini Berkaitan Dengan Penggunaan Lot Berkaitan Dengan Bagaimana Kita Membatasi Kerugian Tidak Bisa Serta Merta Kita Tiba Tiba Risk Management Di 500 Pip Di 1 Berbanding 2 Tidak Bisa Begitu Ada Fase Yang Harus Kita Lewati Yaitu Fase Pengalaman Mempraktekan Kalau Ada Yang Bisa Tahu Intinya Maka Berapapun Akan Dibeli Sama Orang Karena Mengajarkan Pada Kita Untuk Selalu Bekerja Keras Mempelajari Belajarlah Juga Untuk Bekerja Keras Menemukan Dengan Cara Membuka Satu Persatu Kartu Itu Kalau Saya Bandingkan Saya Analogkan Dengan Kartu Bridge Atau Kartu Remy Kalau Saya Tahu Namanya Jokernya Di Nomor Dua Dari Atas Maka Tidak Perlu Saya Membuka Di Atas Saya Langsung Ambil Kalau Tahu Jokernya Di Urutan Kelima Dari Bawah Maka Tidak Perlu Saya Ambil Satu Persatu Dari Atas Langsung Saya Ambil Lima Dari Bawah Kita Tidak Tahu Jokernya Dimana Maka Satu Persatu Harus Kita Buka Satu Persatu Harus Kita Buka Pengalaman Harus Kita Jalani Nanti Akan Menemukan Titik Kemudahan Bukan Minta Intinya Bagaimana Poinnya Bagaimana Itu Adalah Mindset Orang Malas Ya Mohon Maaf Saya Tidak Menyinggung Siapapun Saya Hanya Menekankan Pentingnya Belajar Dan Pengalaman Di sana Baik Selanjutnya Saya akan Masuk Ke Fundamental Ini Sudah Jadi Secara Keseluruhan Kita Sudah Sampaikan Teknikanya Tinggal Nanti Pengembangan Bagaimana Pengalaman Yang Dicoba Yang Selama Ini Dilalui Nanti Bisa Disare Bisa Disampaikan Ketika Ada Kelas Evaluasi Sehingga Nanti Ada Koreksi Ada Perbaikan Ada Evaluasi Selama Ini Kurangnya Apa Selalu Masih Gagal Begini Gagal Begitu Nanti Sampaikan Disare Ke Kelas Sehingga Kita Bisa Saling Mengingatkan